Usai tewasnya seorang anggota TNI AD, pemerintah kota Bandar Lampung, menutup dan mencabut izin Cafe Tokyo Space pada selasa 17 Mei 2022. Cafe ini ditutup dan dicabut izinnya, guna menindak lanjuti surat Kapolresta Bandar Lampung nomor B-615-5-ops-2-2022. Perihal penutupan dan mencabut izin Cafe Tokyo Space kepada wali kota Bandar Lampung. Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, setelah menerima surat dari Kapolresta, pihaknya langsung melakukan penutupan terhadap Cafe Tokyo Space. Menurut bunda Eva, pihaknya juga akan lebih ketat mengawasi cafe-cafe yang ada di Bandar Lampung, serta akan mengetatkan satuan tugas di kota Bandar Lampung. Selain itu, pihaknya juga akan meninjau dan memantau peredaran minuman keras, khususnya di cafe-cafe. Sebelumnya, Kapolresta Bandar Lampung melayangkan surat kepada wali kota setempat. Surat itu berisikan bahwa pada 15 Mei 2022, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, di tempat hiburan malam Cafe Tokyo Space telah terjadi keributan, yang menyebabkan seorang anggota TNI AD bernama Agung Adi Saputra meninggal dunia. Tim meliputan di Skursus Network.